Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mancebike Kali ini Manggayat lagi bareng Kanto-kanto-kanto kita ini untuk membahas tentang Pemainan yang namanya Cuki Nah yang ceritanya Pemainan ini sudah ada dari masa sepilih jaya dulu Kita untuk melestarik ini kita nanya sama adiknya dulu Jadi beliau-beliau ini adalah kanto-kanto kita yang Salah satu pegiat untuk melestarikan permainan ini Karena sebenarnya Permainan ini kalau tidak secepatnya diselamatkan Punah Tidak banyak lagi yang pacat dan yang ngerti dengan permainan ini Ini adalah permainan asli kita Pelembang Pemainan Basawan Pelembang Nah sebelumnya Ini permainan ini sejak kapan yang Yang di Dapat infonya Lalu langsung Jadi ceritanya Sebenarnya kalau tidak dekat Dari Bini Kulau ya Semah Kulau Semah Kulau itu Raden Ayu Syarifah Bin Raden Nur Ain Dermas Suleman Bin Raden Haji Ayu Syarifah Bin Raden bin Pangeran Catra Diningra Nah dari cucung-cucung Pangeran itulah Sehingga bisa permainan ini Jadi Terima kasih dengan Semah Kulau Raden Ayu Syarifah Bin Raden Haji Dermas Suleman Yang sudah Ngajari Kulau Sehingga Kulau bisa maintain ini Dan bisa melestarikan ini Bisa melestarikan ini Jadi alhamdulillah Sebenarnya itu Raden Ayu Syarifah Semah Kulau Atau Bini Kulau yang datang sini harusnya Cuma kanu berhubung Kita ketemu Kita ketemu Jadi Semah Kulau Atau Bini Kulau Keturunan dari Pangeran Catra Diningra Keturun cucung dari Boyut Bahaudin Sultan Bahaudin Jadi Mainan ini memang Dimainkan Oleh anak bang Saban Jadi ini adalah Karena ini adalah permainan Pung Dalem Mangkonya tidak pernah keluar Jadi Karena ini adalah Untuk pelestarian Mangkonya Alhamdulillah Kulau Sangat tersanjung Sangat terlumat sekali Manggayat Menemui Bawacara eksekusi Dan Kulau Terima kasih sebelumnya Terima kasih juga Kemarin itu Ada itu Dua berada Yoni Siapa ini? R.A Syarifah dengan Raden Ayu Sitya Aisyah Dua berada Emang Kita Bermain Cuki Ya Oke Kami siap ke Nah Cuma buahnya lah Bepik Ada ide dia Beli kancing Maka kami beli kancing Namanya Sultan Duit Sultan Kami beli kancing Alhamdulillah Terima kasih dengan Sultan Raden Muhammad Pawasti Raja Atau SMB 4 Yang sudah Kami Alhamdulillah Ya Karena ini adalah Permainan bangsawan Otomatis Haruslah Didukung Kami Sultan harus Jadi artinya Memang informasi Adanya permainan ini Ini didapet dari Tungun Temuru Dari Tungun Temuru Dari Tungun Temuru Nah ini batunya Nah ini contohnya Jadi contoh batunya Ini adalah salah satu contoh batu Yang ditemukan di Sinemusi Alhamdulillah Dari Kompas Dari Yudi Kompas Yang sudah Bantu Menunjuk tahu bahwa ini adalah Temuan di Sinemusi Itu ada gading atau batu Ini terbuat dari gading Ya Ada yang dari gading Ada yang dari batu Nah Artinya ini Dan tidak menutup kemungkinan Namanya zaman kesultanan Segalanya itu ada simbolis Jadi bisa jadi Barang-barang ini Kalau makin kesultanan Apa makin ibu kerajatnya Pendudukannya Makin Bahan kok Ya Terbuat dari bahan yang Makin bagus Yang bagus Yang lebih kuat Karena itu Kita zaman si Wijaya kan disebut Kota Gajah gitu Nah Makanya Gading ini Yang dipakai Ini Dapat cerita dari Ini Atau dari siapa yang Dapat dari permainan dari Sriwijaya itu Kalau Ini Ini adalah permainan dari Pangeran Catanigra Anak Kiruna Ini Termasuk ini Ini Termasuk ini Ini Mejanya Bentuknya Ada ukiran Gajah Nah Kalian ini Ini hasil temuan Di Sumai Musi Ya di Sumai Musi Ya di Sumai Musi Kedalaman 7 sampai 9 meter Rauh mohon kompak Yang banyak yang itu Sudah itu Aduh cukup Sudahnya Tidak cocok Untuk kita tahu Bahwa Ada lagi meja yang lebih bagus lagi Yang ketemu di Sumai Musi Alhamdulillah Di Citaran ini Kemungkinan lagi Derehat Atau direnow Karena Pokoknya Sudah tua Lama kan Terendam di Sumai Musi Misalnya di Perang 200 tahunan lah Kali zaman kesultanan Tahun 18 20 sekian Berarti lebih kurang 200 tahun 2 abad ini Yang itu Kalian ini 200 tahun lebih Meja ini Meja ini Jadi meja ini Terdiri dari Kayu Tembesu Jadi tidak ada katu potongan Jadi sekut Dari kira itu Sudah itu Ini juga Kancing ini Sebenarnya makan kancing Ini Batu atau Batu atau keang Atau pokoknya Sejenis Kancing ini Cuman adopsi Untuk mengganti 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 Nah jumlahnya Jumlah buah ini Dalamnya 120 iku 122 122 buah itu 60 putih 60 hitam Nah dilengkapi dengan Yolalah Dadu Dadu ini Sebagai sarana Dan Oleh kita ini Puncak Atau oleh kita pegang Setiap main Jadi mainan ini Ini Uang dua paca Uang tiga paca Uang empat paca Nah itu Itu lagi kita mainin aja Tidak ada kita oleh strategi Sekarang ini Bisa-bisa punah Iya Jadi generasi 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 ketok Yang pasti Tidak asing Dengan mainan ini Apo aneh Namanya lagi Apo aneh Sekarang Eee Saro tak main ke Nyo? Dia kata ke Saro muda Dia kata ke muda Saro Nah yang muda di Sekarang Mengganti Langsung main Coba 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 Nah jadi Nah jadi Cara mainnya Taruh ke Taruh ke Taruh ke Mengganti Mengganti Pilih 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 Jadi Mangca Bicek Jadi Mangca Bicek Kita pengen tahu Ini Saro atau tidak Mainnya Tapi ngingok kan Cik bentuk Cak jatuh Apo sesaroh satu Apo mau mana ya Nah kita coba dulu ya Ini pertama kali pegang Sekarang yang dadu tadi Dadu di koncak Ya dadu di koncak Di koncak Mas kita ambil Kementeran ke sini Enam 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 juga adu Enam 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 Rupanya ada Ini Enam 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 dentro Enam 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 Dedeh Dedeh Di manakah Tak apa-apa Mereka belajar Masuk sini Baca tak main Ayo lagi Ingat tak ini Baca tak Buat Ada limu Empat E Satu Sekarang Pulau pulau limau ada limau harus dari pinggir perdikal atau horizon ada jadi satu dua tiga empat limau oke nah pulau duduk sini ya nah ada limau rupanya ada ada dorong limau cina satu dua tiga empat limau ada lagi tak tak hati cek-cek raja pulau ini awasnya ini jadi teliti jadi teliti pinter cekatan linca empat kan artinya kalau dapet satu lalu satu itu kalau untuk puncak pertama dia dapat limau bebas empat meh nah jadi empat deh satu limau empat itu baik dua tiga empat duduk ke depan tuh jangan salah duduk kalau salah duduk dapat cek jalan lagi jadi duduk sini dulu iya nah ini ini terus salah duduk dia dapat cek jalan jadi digesel kali duduk sini jadi dapat cek jalan ya itu konsekuen empat eh ada lagi dah tak hati cek berarti satu dua dua habis 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 nah poncang lagi oh jayat pulau lagi ya terus sampai habis empat nah berjaya ada yang mana banyak sini mana buang sini bukan bumbu tadi sini ini mana-bumbu tadi sini mana-bumbu itu ada empat ada empat sini sini mb1 242 244 karena tempat karena ini nyebelang lautan tak dia tuh ada banyak ada lagi dampak ke sini limau tiga tapi aslinya dia misalnya ke sini ini bisa lagi sini ini ada empat dah nanti lagi lagi yo ini ada empat dah ya bangsa ini seandainya maini batik baca maini Oh bener-bener kira-kira itu lah ya berarti ini dia mainnya maju yo jadi tempat tadilah mantepnya terang-terang-terang yang paling terbanyak buah jadi jumlah buah hasil buah inilah berapa banyak jaman jadi kalau kita lebih dari 40 berarti pemenang bahkan kalau saya 20-7-8-9-10-12-42 nah berarti menang dua beliau menang dua jadi kan memang dari tadi dapat 38 nih nah jadi 38 kalau yang untuk bapak kedua ya dapat dua tiga sejam lagi sampai habis sampai habis sampai habis tidak ada kaku 8 tadi masih 38 ikut gitu nyusun nyusun lagi halo jadi ngomong basi 38 kalau sampai dapat dibawah 10 kalau berbawah 10 kalau kalau tidak main lagi mundur jadi main ini bisa cepat bisa lambat bisa main ini sekali bisa sejam bisa dua jam bisa sengaja jadi inilah permainan yang namanya cui 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 aja di gegok sepertinya cui yang menirikan inilah salah satu permainan tradisional asli Palembang yang sudah lebih punah dan perlu kita lestarikan mudah mudahan konten ini bisa menambah wawasan kita dan Mungkin suatu saat kita akan produksi Dan ini kita jual masal Bisa jadi Agar ini bisa lebih menasional lagi Ya teman-teman Mudah-mudahan konten ini bisa menambah Kasana pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi atau video Kami memohon maaf Kepada Allah kami mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih sudah menonton